Natuna memiliki potensi yang amat besar di bidang pariwisata dibuktikan dengan Natuna dijadikan kawasan geopark yang memiliki beberapa geoset, 8 geoset dari potensi itu Natuna masih banyak juga kendala minat kunjungan wisatawan ke Natuna itu yang masih kurang Natuna ini kan memiliki banyak sekali kepulauan tidak hanya di Natuna besar tetapi persebar di beberapa kecamatan, di beberapa pulau sampai hari ini mungkin fokus kita itu masih pada Natuna besarnya melakukan pemetaan-pemetaan baru tentang potensi-potensi wisata baru baik itu destinasi daratannya maupun destinasi kelautannya karena Natuna ini notabene adalah daerah pesisir wisata baru yang lebih memiliki nilai jual mungkin mengadakan ipen-ipen yang menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sedikit berbeda mungkin dari tempat-tempat yang lain tapi gaungnya besar kalau kita membuat sebuah rangkaian yang cukup menarik itu bukan tidak mungkin itu menjadi magnet baru untuk para wisatawan ingin lebih datang ke Natuna salah satu ada Alipstun, ada Batu Sindu, ada Tanjung Dato, ada Jelitas Sejuba, ada Natuna Daprisot, Pulau Senua, dan Batu Kasah, dan Pulau Stanau nah dari destinasi-destinasi yang saya sebutkan tadi itu kan masih berpatokan di Pulau Natuna besarnya nah itu yang menjadi toplis yang sangat mudah untuk orang berkunjung ke Natuna Kepulauan Riau itu memiliki dua kota dan lima kabupaten Natuna itu salah satunya yang membedakan Natuna dengan teman-teman kita di Capri, daerah-daerah di Capri lainnya mungkin kita lebih ke destinasi bebatuan granitnya beberapa spot destinasi yang ada di Natuna itu netabene-nya adalah wilayah pesisir yang dipenuhi dengan bebatuan granit yang usianya sudah mencapai ratusan juta tahun lamanya selamat menikmati